Kita lihat dulu nih dari bentuk daunnya Yaitu bentuk daunnya itu agak menggulung atau bengkok ke bawah Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni Channel yang bahas tentang dunia tanaman hias Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tampak yaitu Ini dia tanaman alokase fenedek Batangnya menjadi bengkok Nah, begini solusinya Buat teman-teman para pencinta tanaman alokasian nih Harus tonton video yang ini guys Karena kenapa? Karena walaupun ini kelihatan sepele Tapi sangat bermanfaat loh Dan sangat penting tentunya buat kita para pencinta tanaman hias khususnya Nah, supaya teman-teman lihat Di depan saya ini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya Dengan tanaman hias yang ada di depan saya ini Yaitu ini dia Ini adalah dari jenis taman alokasia fenedek guys Ini bukan peladi ya Tapi ini dari jenis alokasia Buat teman-teman yang belum tahu perbedaan dari alokasia dan keladi Yaitu kalau keladi itu berumbi Sedangkan untuk alokasia itu tidak berumbi ya Tapi punya bonggol dan akar Nah, yuk seperti apa sih keindahannya? Kita deketin yuk Nah, ini dia guys Bentuk daunnya itu kalau sekilas mirip dengan tanaman keladi ya Bentuk daunnya lebar Nah, seperti ini Lalu struktur daunnya itu memancar atau mengkilat guys Putih bersih Makanya banyak sekali teman-teman yang menyebutnya juga dengan sebutan alokasia neon Karena tulang daunnya itu kelihatannya memancar ya Seperti neon Nah, lihat guys Cantik bukan? Ini usia tanamnya masih menjelang remaja ya Sedangkan yang ini Satu lagi Nah, ini sudah banyak anakannya guys Nah, ini dia guys Ini satu Dan ini baru muncul lagi Nah, ini kedua Jadi, sudah punya dua anakan ya Ini bisa saya pisahkan sih sebenarnya Cuman, nanti ya Saya akan menunjukkan dulu Kendala apa yang sedang saya alami Yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman Dalam merawat tanaman alokasia fredek ini Agar bisa dicontoh ya Jadi, bisa Mengerti kendala-kendala apa Yang biasa kita temui dalam merawat tanaman alokasia fredek ini guys Nah, langsung aja yuk Nah, sekarang kita bandingkan dulu ya Antara tanaman fredek yang kanan Dan ini yang kiri Sekilas mungkin sama ya Dari bentuk daunnya Tapi, lihat guys Ada salah satu bentuk daun yang Bingkok seperti ini Nah, ini dia guys Ini harusnya normalnya seperti ini ya Berdiri kokoh Nah, seperti ini Lihat Ini juga berdiri kokoh Yang daun yang ini ya Tapi, satu ini miring seperti ini Bahkan, kalau kita lanjutkan nanti Setiap daun yang muncul Semakin tinggi Dia bukan semakin tinggi Tapi, akan semakin bengkok ke kiri Bahkan, akan menjulur sampai hampir ke bawah ya Nah, itu nantinya akan berpengaruh pada nilai kecantikan tanaman alokasia fredek kita di rumah ya Sebenarnya, apa sih yang terjadi pada tanaman alokasia fredek yang mengalami bengkok batangnya seperti ini? Nah, kontrol video ini sampai selesai guys Biasanya, untuk tanaman-tanaman alokasia atau kalatia Saya selalu menggunakan pemupukan yaitu dari pemupuk dekastar ya Dekastar plus, ini dia Buat teman-teman yang masih takut-takut dalam pemupukan kimia Takutnya itu overdosis Bisa menggunakan pemupuk dekastar ini Yaitu dosisnya 10-15 butir per pot Setiap 3 bulan sekali Tapi, ada tanaman-tanaman tertentu yang kadang juga sensitif pada pupuk kimia ya guys Misalnya, pada tanaman jenis pakis hias Nah, tanaman tersebut itu sangat sensitif pada pupuk kimia apapun Sehingga, saran saya Buat teman-teman yang punya tanaman pakis hias Jangan menggunakan pupuk kimia ya Tapi, lebih baik menggunakan pupuk organik saja Nah, kembali lagi pada teman lokasi predik ini Kedua tanaman ini sudah saya beri untuk pupuk dekastar Nah, tapi kemarin itu Saya mencoba memberikan pupuk NPK pada semua tanaman hias saya Saya ingin mengetes seberapa kuat sih untuk jenis-jenis tanaman hias yang saya rawat Yaitu sudah saya beri pupuk dekastar Per 3 bulan sekali Tapi, belum sampai 3 bulan Saya beri dengan pupuk mutiara NPK Yaitu dengan dosis rendah Yaitu dosisnya berapa Untuk air 5 liter Pupuk NPK mutiara-nya adalah setengah sendok makan guys Itu kalau dihitung secara nilai PPM-nya itu Tinggi 1200 PPM ya Itu nilai PPM yang standar buat segala jenis tanaman hias Nah, hasil setelah saya memberikan pupuk mutiara ini Dengan dosis yang rendah tersebut Semua tanaman hias saya segar ya Langsung kelihatan besokannya itu kokoh Dan langsung muncul dari tunas-tunas baru Tapi, ada tapi-nya nih Yaitu untuk alokasia fredek yang sebelah kiri ini Itu mengalami gejala overdosis guys Gejala overdosis pada tanaman alokasia itu seperti apa? Yaitu ditandai dengan daun yang agak bengkok Agak menggulung Nah, seperti ini ya guys Kita lihat dulu yuk Yaitu gejala overdosis yang saya temui pada tanaman alokasia fredek Punya saya ya guys Nah, ini dia Kita lihat dulu nih dari bentuk daunnya Yaitu bentuk daunnya itu agak menggulung atau bengkok ke bawah Nah, ini seperti ini ya guys Nah, seperti ini Sebenarnya ini tidak overdosis banget sih Enggak, enggak sampai kering ya Cuman Tanaman alokasia fredek ini Sensitive pada Pemupukan kimia Tepatnya pada pupuk fast release Karena Pupuk NPK ini merupakan pupuk fast release ya Sangat cepat penyerapannya pada tanaman hias apapun Bisa sekali pada tanaman alokasia yang Sebelah kanan Ini tidak saya beri pupuk NPK ya Ini cuma saya kasih pupuk Dikaster aja Nah, buat teman-teman yang pengen nyoba-nyoba dari pupuk kimia Mendingan diberi pupuk organik aja ya guys Untuk alokasia fredek ini Takutnya mengalami overdosis Saya biasa memberikan sebulan sekali Dengan pupuk organik padat Yaitu pupuk kambing Nah, seperti ini caranya Nah, ini adalah pupuk kambing Yang sudah saya beli dari toko tanaman Yaitu yang sudah siap pakai ya Udah ready Jadi, tidak perlu fermentasi lagi di rumah kita Karena prosesnya agak beribet dan lama Jadi, tinggal beli aja ya Segini cuma sekitar 10 ribu sampai 15 ribu kok Nah, ini pupuk kambingnya guys Lihat Masih beruntuk bulat-bulat ya Nah, ini ya guys Seperti ini Sedikit lagi Sampai menutupi seluruh permukaan dari media tanam Alokasia fredek ini Ini dia guys Lalu yang satu lagi Nah, itulah cara aman pupukan pada tanaman alokasia fredek Dijamai subur tidak akan mengalami gejala fredosis Ataupun daun menggulung Bahkan batang tanaman yang bengkok guys Nah, kalau sudah diberi pupuk kambing seperti ini Langsung kita siram ya Di bagian media tanamnya seperti ini Nah, ini dia guys Kita siram dengan air biasa ya Nah, selain diberi pupuk kandang Atau pupuk kambing Kita juga bisa memberikan dengan pupukan organik cair ya Misalkan dengan air cian beras Seminggu dua kali Ataupun dengan pupuk organik buatan sendiri ya Misalkan dari empat, gula merah, dan air cian beras Yaitu bisa di fermentasi selama kurang lebih dua minggu Nanti bisa kita pakai untuk tanaman alokasia fredek ini Dijamin subur ya Tidak akan over dosis pupuk Nah, lalu solusinya gimana nih Buat teman-teman yang punya alokasia fredek Yang daunnya melengkung karena sensitif ya Pada pupuk kimia adalah Kita memangkas bagian daun yang jelek Atau yang rusak Atau yang melengkung daunnya ya Yaitu seperti yang tadi Nah, ini sudah saya potong ya Lihat Nah, itu bagian daun yang melengkung Atau yang bengkok sudah saya potong ya Tadi pas bagian pemotongannya Videonya keapus ya Maaf, jadi Ini saya cuma memperlihatkan Bagian batang pada daun yang jelek Atau melengkung sudah saya potong Nah, nantinya setelah kita rawat Dengan empuk kandang dan empuk organik cair Saya yakin daun sisanya yang ini ya Daun yang ini Berserta anakannya akan kembali normal Daunnya segar Lurus seperti pada tanaman Lurus seperti pada daun yang sebelah kanan ini Nah, gitu ya solusinya ya Nah, oke ya Gitu aja video kali ini Semoga bermanfaat ilmunya Buat teman-teman semua Jangan lupa subscribe Like and comment Serta jangan lupa Tekan tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Dari video-video saya yang paling baru Oke, sampai ketemu ya Di video saya selanjutnya Dadah Kalau mau subscribe channel saya Sekarang kembali sebelah tangan saya Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain Ada di sebelah kiri saya Tonton ya Jangan lupa guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya